Selamat datang, teman-teman para pecinta kelapa sawit. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Yaitu mengenai 3 varietas unggulan yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang varietas ini. Bersama kita akan menelusuri keunggulan masing-masing varietas. Serta tentu saja, menentukan mana di antara ketiganya yang terbaik dan paling cocok untuk meningkatkan hasil panen kita. Jadi, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai. Salah satu varietas kelapa sawit yang cukup populer di Indonesia adalah varietas yangambi. Nama, yangambi, berasal dari tempat penemuan varietas ini, yaitu stasiun penelitian yang terletak di Yangambi, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Varietas yangambi diklaim, dapat memproduksi tandan buah segar, sebanyak 39 ton per hektare per tahun. Hasil ini dapat dicapai setelah tanaman berumur di atas 7 tahun. Varietas ini dapat ditanam dengan kerapatan, 130 pohon per hektare. Dalam proses pemanenan, buah kelapa sawit yangambi relatif lebih mudah dipanen karena posisinya lebih merendah. Selain itu, buah lebih mudah lepas dari tandan saat dipanen. Untuk daya tahan, kelapa sawit yangambi mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan lingkungan. Varietas ini tahan terhadap kekeringan dan penyakit, membuat varietas ini unggul dalam kondisi pertumbuhan yang bervariasi. Namun, varietas yangambi memiliki kekurangan dalam hal kebutuhan awal nutrisi yang lebih tinggi, dibandingkan dengan varietas lainnya. Hal ini memerlukan perawatan lebih intensif dan pengelolaan nutrisi yang lebih baik. Kelapa sawit varietas sesuprim adalah varietas kelapa sawit unggul yang dikembangkan oleh PT Sasaran Ehsan Mekarsari Bogor. Varietas ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan varietas lain yang ada di pasaran. Keunggulan varietas sesuprim antara lain. Hasil produksi lebih tinggi, varietas sesuprim menyediakan hasil tandan buah segar yang lebih tinggi dibandingkan varietas konvensional. Varietas ini memiliki potensi produktivitas tandan buah segar sawit berkisar 28-30 ton per hektare per tahun. Pertumbuhan tanaman berkisar 25-30 cm per tahun, dan diameter batang pohon lebih besar. Pada usia 18 tahun, tinggi pohon hanya berkisar 4 meter. Berdasarkan populasi pohon, 1 hektare dapat mencapai 136 pohon untuk lahan yang datar. Sedangkan di lahan marginal, 1 hektare kebun ditanami 143 pohon. Sebelum lanjut, mari subscribe. Kelapa sawit varietas Sain 1 Kalabar adalah salah satu varietas unggulan yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Palma. Sain 1 Kalabar menawarkan beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan varietas kelapa sawit lainnya. Berikut adalah beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh varietas Sain 1. Varian Sain 1 diketahui memiliki potensi produksi 31-34 ton per hektare per tahun. Varietas ini, diidentifikasi sebagai salah satu varietas yang toleran terhadap beberapa penyakit dan hama, seperti Ganoderma, Roti Hitam Pitaptora Palmifora, dan Tungro. Ini memungkinkan tanaman untuk tumbuh dengan baik meskipun terdapat risiko serangan penyakit atau hama yang lebih tinggi. Kelapa sawit varietas Sain 1 tahan terhadap perubahan iklim dan kondisi ekstrim seperti hujan berlebihan atau kekeringan. Ini memungkinkan tanaman untuk terus tumbuh optimal di berbagai kondisi iklim dan geografis. Umumnya, kelapa sawit varietas Sain 1 sudah dapat dipanen setelah 30-32 bulan menanam. Hal ini menguntungkan para petani karena mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat. Setelah membahas 3 varietas kelapa sawit unggul yang menarik, kita dapat menyimpulkan bahwa masing-masing varietas memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kelapa sawit. Sebagai produsen, petani, dan investor, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketahanan terhadap penyakit, tingkat minyak, dan kemudahan perawatan dalam memilih varietas yang paling cocok untuk kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam jangka panjang, pilihan yang tepat akan meningkatkan hasil panen dan memungkinkan kelapa sawit untuk terus berkembang sebagai produk komoditas global yang berkelanjutan.